Dari informasi pertama yang sangat miris, ini kondisi kesehatan bocah perempuan yang mengalami kekerasan oleh keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kini berangsur membaik. Diduga para pelaku tega menganiaya korban akibat menganut ilmu hitam. Bocah perempuan yang menjadi korban kekerasan keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kondisinya berangsur membaik. Perban yang sebelumnya menutup mata bocah berusia 6 tahun itu sudah dibuka. Dan kini dalam proses pemulihan usai menjalani operasi mata di rumah sakit Syekh Yusuf Goa. Meski sesekali menangis, namun kondisi sang bocah kini lebih tenang, terlebih berada dalam pelukan sang paman. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Untuk matanya sendiri, apakah mengalami kebutaan atau seperti apa? Kalau itu kami belum dapat fonis bilang kebutaan, tapi sementara sudah ditangani sama dokter. Tapi bangka matanya dong? Bukan. Rasa simpati terus mengalir, termasuk dari Kapolres Goa yang datang menjemuh korban. Sang bocah dihibur agar cepat pulih dari trauma perlakuan keji yang dilakukan oleh orang tua serta kakek neneknya. Adik kita yang cantik ini sudah lebih membaik. Sudah lebih membaik-baik. Insya Allah, besok mungkin akan dicipt lagi untuk persiapan operasi selanjutnya. Polisi telah memeriksa orang tua serta kakek nenek korban untuk mengungkap motif penganiayaan yang dilakukan. Polisi juga telah menyitar rekaman video berdurasi 2 menit saat korban dianiaya sebagai alat bukti. Peristiwa tragis itu terjadi 31 Agustus lalu. Sang paman yang baru pulang dari pengakeman kakak korban, mendapati sang bocah berteriak dan menangis kesakitan atas penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua serta kakek neneknya. Diduga hal tersebut tega dilakukan terkait adanya ilmu hitam yang dipercaya para pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim, miris sekali saat kita mendengar berita ini. Di sisi lain kita juga bersyukur kondisi bocah perempuan ini semakin membaik. Ustaz Hupqi, bagaimana bisa di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini? Masih saja ada orang yang percaya dengan cara instan dan tak lazim ini. Apa penyebabnya, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'adu. Penyebab utamanya pasti adalah ada khalalun fi'inanihi. Artinya ada ketidaksempurnaan di dalam keimanan mereka. Karena ada banyak orang yang mungkin jauh lebih miskin keadaannya, tapi karena mereka beriman kepada Allah SWT, mereka tidak menempuh cara-cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalau ada yang mengatakan ini hal yang boleh, pasti kita bisa melihat apa yang terjadi. Misalnya harus melakukan satu perkara yang di luar batas kemanusiaan. Ini karena cacat keimanannya. Kalau keimanannya benar, dia pasti akan berusaha mencari rizki dibarengi dengan istighfar dan doa. Dan keyakinan, jangankan kita manusia. Burung saja yang tidak memiliki kemampuan seperti manusia, tapi memiliki ketawakalan kepada Allah. Dan tawakal ini ada hubungannya dengan keimanan. Jadi saat Allah menggambarkan ketawakalan burung yang begitu luar biasa, pagi keluar perutnya kosong dan kembali, temboloknya itu sudah penuh terisi oleh makanan. Nah, jadi kalau dia punya keimanan yang al-iman, al-amik, keimanan yang mendalam, kemudian juga al-akidah as-salimah, akidah yang selamat, insya Allah dia akan berjalan di muka bumi ini, akan hidup di muka bumi ini sesuai dengan aturan Allah SWT. Selain iman, juga pastinya adalah Adam ma'rifatil Islam. Adamu ma'rifatil Islam artinya mereka sendiri tidak memahami bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Ya, mungkin ada orang yang bekerja keras, ala kasbiyadihi dengan tangan kanannya atau dengan tangannya, sebagaimana para nabi juga disebutkan Nabi Dawud. Dan semua para nabi semuanya bekerja ala kasbiyadihi dengan tangannya sendiri, walaupun berbandi, peluk, keringat, susah payah, dan lain sebagainya. Tidak dengan cara instan seperti yang kita saksikan, yang Alhamdulillah anak ini masih diselamatkan oleh Allah. Ya, ada yang kadang sampai dijadikan tumbal, dijadikan sebagai sesembahan untuk mendapatkan kekayaan, dan lain sebagainya. Naudzubillah, waliyahzubillah, imzalika. Naudzubillah, imzalika. Begitu, Mbak Nurul. Ya, Ustaz Subri. Jadi, orang tua korban ini punya cacat iman hingga melakukan hal yang tidak masuk akal begitu. Nah, Ustaz Subri, ini kita familiar dengan istilah ilmu hitam. Sepengetahuan Ustaz, apa yang dimaksud dengan ilmu hitam ini, Ustaz? Ya, sudah pasti ya, kalau dari kata-katanya ada black, ada white, ada hitam, ada putih. Dinamakan hitam, biasanya karena dia tidak sesuai dengan nur atau cahaya ajaran agama Islam yang sering dilambangkan dengan putih. Nanti ada area abu-abu yang kalau bahasa agamanya disebut sebagai subhad. Karena kalau yang abu-abu itu, biasanya hukumnya itu kadang tidak jelas antara halal dan haram. Dan agama bahkan untuk hal yang abu-abu saja sudah mengatakan siapa yang bisa menghindarkan diri dari area abu-abu, maka dia sudah menjaga dirinya dari kesalahan. Dan siapa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari perkara-perkara subhad yang abu-abu, maka dia sudah terjatuh ke dalam hal yang haram. Nah, kalau hitam ini berarti sudah teges keharamannya. Karena dalam hadis dikatakan yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Maka ini sering digambarkan dengan warna putih dan hitam. Dan kemudian tadi saya sudah sebutkan, jangankan hitam yang sudah teges-teges keharamannya. Ada yang area yang abu-abu, yang kadang-kadang suka ada talbis. Talbis itu pencampuran antara yang hak dan yang batil. Misalnya dia membaca basmala, membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi kemudian misalnya diperintahkan untuk menyembelih hewan dan kemudian darahnya diminum. Nah, di sini kan dia membaca bismillah, tapi kemudian dia melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu meminum darah. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan, hurrimat alaikumul ma'itatu waddamu walah mu'khidzir. Diharamkan buat kita darah salah satunya, kemudian bangkai, dan kemudian disebut dalam ayat daging babi. Nah, kalau dia melakukan sesuatu yang haram, dicampur dengan doa-doa yang masyuruh, ini kan namanya ada pencampuran antara yang benar dengan yang salah. Sementara dalam ayat dikatakan, waletel bisul haqqo bil batil. Jangan kita mencampur sesuatu yang hak, sesuatu yang benar dengan yang batil. Jadi, ilmu hitam ini biasanya, ya seperti misalnya, yang dulu ngetrend, babi ngepet, segala macam, mungkin tuyul, atau mungkin seorang ingin mendapatkan harta, kedudukan, kekuatan, kekuasaan, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini mungkin secara simpel bisa kita definisikan tentang ilmu hitam. Sementara kalau yang putih kan biasanya didapatkan dari kedekatan dia dengan Allah. Misalnya ada seorang yang taat, tiba-tiba doanya begitu mujarab, orang datang, kemudian meminta air, didoakan dengan air. Ya, air itu kan bisa jadi media. Ya, misalnya dia menggunakan jam-jam, mengobati dengan korma ajwa. Ya, jadi ini bukan ajwa TV aja nih. Misalnya seperti itu yang dilakukan oleh bagian dan Nabi SAW, maka, nah ini bisa kita katakan yang ini yang putih, sementara yang tadi adalah yang hitam. Ya, Ustaz Suki. Begitu Mbak Nurul. Baik, Ustaz ini apa dosa yang akan diterima bagi orang-orang yang menggunakan ilmu hitam, bahkan mereka bisa sampai hilang ingatan. Kadang keluarga dan ini anak pun menjadi korbannya, demi meraih seperti kekayaan, jabatan secara instan. Apa dosa yang akan diterima oleh mereka itu, Ustaz? Ya, kalau menurut Anisa ayat 48 itu jelas. Inna Allah, la yagfiru an yusraqabihi, wa yagfiru maduna zhali kalimai yasya. Allah SWT tidak akan mengampuni dosa seperti ini. Ya, karena kalau kita lihat kan kekejiannya yang sangat luar biasa. Misalnya, ini kan seperti tumbal ya. Bayangkan coba anaknya sendiri, mau dicungkil matanya, Masya Allah. Ini kan tidak kita gambarkan orang ini memiliki rojahatul ukul, atau memiliki akal sehat, gitu ya. Nah, dan bahkan mungkin kalau dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang lebih keji lagi, dia akan ikuti. Ya, karena itu adalah memang merupakan arahan dari syaitan. Mungkin kita juga dengar, misalnya pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang menginginkan sesuatu, ya, dengan mencari sebanyak-banyaknya para wanita misalnya. Itu adalah bagian dari tuntutan yang diminta oleh syaitan yang dia tuntut untuk memberikan kekayaan kepada diri mereka. Dan ayat tadi, An-Nisa 48 jelas, Allah tidak akan mengampuni dosa seperti ini. Dan Allah mengampuni dosa selain dosa yang satu itu, yaitu al-ishraku billah, yaitu perbuatan syirik kepada Allah SWT, karena dia tidak yakin, puasanya Allah SWT, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Begitu, Mbak Nurul Cinta. Ya, na'usubillahiminzalik, semoga kita selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan keji seperti tadi, orang tua yang menggunakan ilmu hitam, bahkan menjadikan anaknya sebagai tumbul atau keluarganya, karena pasti itu akan menanggih terus. Begitu ya, Ustadz, na'usubillahiminzalik. Baiklah, Ustadz, kita menuju ke Tegal, Jawa.